Hai Hai teman-teman saya Rival di video kali ini saya akan membuka paket dan juga mereview alkohol marker dari Delhi penasaran seperti apa isinya nah saya akan membuka paketnya dulu marker ini saya beli dengan harga yang lumayan sangat murah yaitu sekitaran 200ribuan isi 80 60 dan juga sudah langsung dengan ongkos kirimnya jadi saya beli di Shopee dari official storenya beli dan inilah dia isi pakai paketnya jadi ada marker pastinya isinya 80 buah marker dan juga dan mendapatkan bonus tatakan Wow Hai setelah itu juga mendapatkan tas dari Delhi dan juga mendapatkan Swatch Paper untuk saya membuat sampel warna markernya Oke ini saja isi paketnya berikutnya saya akan mereview alkohol marker dari Delhi ya bodi dari marker ini berbahan plastik dan marker ini juga mempunyai dua tip yang pertama tipnya itu berbentuk seperti pahat atau flat dan tip yang berikutnya adalah berbentuk seperti peluru atau tip yang tajam selanjutnya saya akan membuat sampel warnanya di Swatch Paper yang diberikan oleh Delhi inilah dia sampel warna dari ke-80 marker yang sudah saya buat namun teman-teman bisa melihat ada beberapa warna yang kurang kelihatan karena kertas yang diberikan oleh Delhi beli ini agak mengkilap jadi warna warnanya itu tidak keluar jadi saya sarankan teman-teman kalau mau menggunakan marker pakailah kertas yang biasa atau yang lebih bagus lagi menggunakan kertas watercolor atau kertas khusus untuk marker agar warna markernya itu benar-benar bisa keluar seperti yang teman-teman lihat di video ini sebelum saya mulai dengan menggambar menggunakan markernya di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman dalam memilih kertas apa saja yang cocok dengan marker ini nah di sini saya punya tiga kertas mulai dari kertas HVS yang biasa kertas ketsa yang biasa dan juga kertas khusus watercolor atau marker nah saya menggunakan warna merah saya menggunakan warna merah saya mulai dari kertas HVS yang agak keringan ya yang tipis sekali berikutnya kertas ketsa 200 gram dan kertas watercolor atau bisa juga digunakan untuk marker untuk kualitas markernya saya pikir sangat bagus ya dengan harga 200 ribuan dari ketiga kertas ini warna markernya itu konsisten sama namun kalau untuk kertas yang agak tipis teman-teman bisa lihat markernya itu tembus ke belakang kalau kertas ketsa biasa warnanya juga tembus namun masih aman untuk dipakai kalau untuk kertas khusus watercolor itu sangat aman digunakan berikutnya saya akan membuat gradasi dan juga blending antara warna-warna yang masih berdekatan misalnya merah dan pink untuk warna yang pertama saya pakai warna merah yang agak gelap berikutnya saya akan membuat gradasi ke merah yang lebih mudah jadi menurut saya untuk gradasi atau blending warna-warna yang berdekatan itu hasilnya lumayan oke selanjutnya saya akan mencoba membuat gradasi dari warna-warna yang agak berlawanan misalnya merah dan kuning seperti biasa saya mulai dari warna yang agak tua lebih dulu ya oh iya saran saya kalau teman-teman mau buat blending usahakan menggunakan warna-warna yang agak lebih tua baru di blending menggunakan warna yang sedikit lebih muda teman-teman bisa lihat jarak gradasi antara kuning dan merah itu sangat dekat jadi menurut saya untuk blending dengan warna yang agak berdekatan itu sangat bagus namun untuk warna-warna yang sedikit berlawanan jarak gradasinya itu lumayan pendek saran saya kalau teman-teman mau membuat gradasi dari warna yang agak berlawanan dan sebelum warna pertama itu kering teman-teman sudah harus menggunakan warna berikutnya oke disini saya sudah membuat gambar Doraemon dan saya akan mewarnai menggunakan marker dari Deli untuk melihat apakah hasilnya bagus dan layak atau tidak untuk dibeli ya pada bagian pertama saya mewarnai di bagian sisi kanan Doraemon nah di bagian sisi kanan ini saya mencoba membuat doodle dan juga menggambar karakter-karakter yang ada di anime Doraemon disitu ada Nobita ada Shizuka dan teman-temannya ah itu kan saya jadi ingat masa-masa kecil saya dulu jadi anime Doraemon ini salah satu anime yang membuat saya sangat suka sekali nonton anime akhirnya sampai sekarang saya masih menonton anime dan karena keseringan nonton anime makanya saya mulai belajar menggambar oke kembali lagi saya membahas markernya jadi disini marker Deli yang saya beli ini isinya ada 80 seperti yang sudah saya bilang di awal video tadi namun jika teman-teman mau membeli yang varian yang lain yang jumlah 60 marker ataupun 40 marker atau 30 marker ya teman-teman tinggal pilih saja karena teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ataupun juga dengan budget yang teman-teman punya namun kalau boleh saya menyarankan teman-teman ambil saja yang 80 warna karena varian warnanya itu sangat beragam tapi kalau untuk markernya saya harap juga kedepan Deli bisa menyediakan marker yang lebih banyak lagi karena menurut saya untuk warna biru saya rasa masih kurang banyak variannya selama saya menggunakan marker ini saya rasa dengan harga 200 ribuan marker dari Deli ini sangat luar biasa warna-warna yang dihasilkan ini benar-benar keluar dan juga tajam so buat teman-teman yang mungkin mau belajar mewarnai menggunakan marker atau juga pemula dalam menggunakan marker marker dari Deli ini merupakan salah satu rekomendasi saya buat kalian oke jadi di bagian sisi kanan gambar Doraemon yaitu gambar-gambar Doodle dan karakternya sudah jadi berikutnya saya akan melanjutkan ke bagian kiri pada awalnya di bagian gambar Doraemon ini saya berencana menggambar menggunakan pensil untuk menghasilkan gambar yang realis namun pada kenyataannya saya berubah pikiran ya jadi saya hanya menggunakan marker saja ya teman-teman bisa lihat pada gambarnya untuk warna-warna yang berdekatan ketika teman-teman ingin membuat gradasi dan blending itu sangat-sangat bisa karena markernya ini lumayan enak untuk dibuat gradasi dan blending oh iya satu lagi harapan saya untuk Deli ya semoga saja Deli membuat marker yang ujung tipnya itu dari brush atau kuas sehingga dalam warna itu juga bisa sangat lebih nyaman lagi apalagi untuk blending selamat menikmati ya proses pewarnaan sudah masuk ke tahap yang terakhir dan inilah dia hasil saya mewarnai menggunakan alcohol marker dari Deli selamat menikmati 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 apalagi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mau mewarnai menggunakan alcohol marker nah ini merupakan pilihan yang tepat untuk teman-teman memulai sekian dulu video dari saya jangan lupa berpikir kreatif jadilah kreatif bye 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 Terima kasih telah menonton